Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Doran para pecinta Tanduran, Sobat Tani dan Dulur Dulur Tani Dimanapun berada Alhamdulillah Kita masih diberikan Segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat Dan juga nikmat sempat Sehingga dapat beraktivitas Dirutinitas kita seperti Sejakala bertani Dulur Dulur yang menjalankan Ibadah puasa, selamat Menunaikan ibadah puasa, semoga diterima Dan puasa kita Mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke pada kesempatan pagi hari ini bos, kembali lagi Di channel saya Pak Cak Didi Petani Pengula Yang setiap membahas Dunia pertanian, khususnya pertanian jeruk Di varietas si emadu Nah pada kesempatan pagi hari ini Aktivitas kita adalah Kita lakukan pemupukan Nah ini untuk kondisi terakhir bos ya Di Lahan kering ya Lahan kering yang Pasca pemulihan Lahan kering pemulihan Dan kita akan lakukan Pemupukan Nah untuk pemupukan di Pagi hari ini Kita Fokusnya ke Tanamannya ya Bukan ke buahnya Ya fokus ke buah Tapi pada dasarnya Fokus ke seluruh tanamannya Karena kita berada di penghujung Musim hujan gitu ya Jadi intinya kita lakukan pemupukan pada hari ini Sebagai pekal dia Di musim kemarau gitu ya Karena ini sudah di Hujungnya musim hujan Semoga aja nanti masih Masih ada Turun hujan ya Ini karena Masih buahnya juga masih Sebesar ini Nah ini nantinya Kemungkinan nanti di bulan-bulan 7 atau 8 Dia sudah Sudah Memasuki masa panen Nah oke Untuk pemupukan kali ini Pupuk apa saja Yang saya gunakan Bos ya Apakah sama dengan Pemupukan yang kemarin Oke untuk itu Simak dulu video saya Pencampuran pupuk berikut ini Oke bos Ini adalah Menu pupuk yang Akan kita gunakan Pada pemupukan pada hari ini Oke kita Review pupuknya Satu persatu Nah Iki bos Nah kemarin Kita gunakan Yara Mila Palmai Sekarang kita pakai Yara Mila Winner Nah dengan Kandungan sama NPK Cuman beda Persentasi aja Nah kalau ini 15 9 20 Kemarin kita pakai Yang palmai itu 13 11 21 Kaliumnya 21 Kemarin Kemudian Pospatnya Kemarin Sekitar 11 Dan Nitrogennya 13 Nah ini Untuk nitrogennya Sedikit Tinggi ya Sebagian juga Berbentuk Nitrat Dan juga Amonium Nah ini Saya beli Sudah Buka Kemarin Kita Beli Dengan Harga 800 Sudah turun Sudah turun Kalau dulu Hampir 1.900.000 Berapa Gitu ya Sekarang Sudah 800.000 Sudah turun Nah Kemudian Untuk Nitrogen Amonium Kita gunakan Set Pak Tani Kemarin Kita pakai Set Out Daun Sawit Sekarang Pak Tani Nah ini Kita beli Dengan Harga 310.000 Selang 10.000 Dari harga Yang kemarin Nah ini Dia Kandungannya Sama Dengan Daun Sait Kemarin 21 Persen Nitrogen Amonium Kemudian Sulfurnya 24 24% Kemudian Kita juga Oh ya Ini bentuknya Masih saya Sekol Granul Tapi Cuman Bentuknya Agak Kasar Seperti Kerikil Hampir Sama Dengan Yang Kemarin Memang Rata-Rata Kalau Kupuk Amonium Nitrogen Amonium Itu Memang Bentuknya Seperti Itu Dan Yang Ketiga Kita Tetap Gunakan Gandungan Pospat Dari Vertipos Nah Ini Ada Unsur Hara Pospat 20% Kemudian Kalsium 15% Ada Juga Gandungan Gandungan Mikro Yang Lain Seperti Silika Sulfur Kemudian Ada Boron Dan Magnesium Nah Di Pemupukan Kali Ini Sedikit Berbeda Saya Tidak Gunakan Dari ZK Karena Juga Ngirit Ngirit Biaya Selain Ngirit Biaya Ini Memang Kalau Di Lahan Kering Ini Kita Belum Fokus Ke Buah Kita Ini Cuma Tujuannya Adalah Memberi Bekal Memberi Bekal Nantinya Di Musim Kemarau Jadi Kita Kasih Pupuk Yang Yang Agak Ini Ibaratnya Lezat Gitu Ya Lezat Dan Juga Di Pemupukan Untuk Lahan Kering Ini Saya Lebih Tekankan Dari Unsur Nitrogen 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 Yang Lebih Tinggi 15% Kalau Kemarin Kita Pakai 13% Ini 15% Ini Ada Yang Berbentuk Nitrat Dan Amonium Nah Ini Nitrogen Nitrat Ada 6,7 Amonium 8,3 Oke Langsung Dimix Saja Pupuk Tiga Menu Pupuk Langsung Kita Campur Kita Jadi Satu Maksud Mening Mening Nah Jadi Pemupukan Kali Ini Kita Dapat Persentase Tertinggi Dari Unsur Nitrogen Nah Kalau Ada Yang Tanya Kebanyakan Nitrogen Tidak Apa Tidak Takut PH Nye Drop Nah Jadi Kemarin Sudah Sempat Kita Tabur Tabur Dolomida Kebetulan Ini Juga Lahan Kering Jadi Saya Tidak Terlalu Khawatir Nanti Drop PH Kalau Memang Pemupukan Itu Biasanya Setelah Pemupukan Memang Cenderung Turun PH Cenderung Turun Tapi Kalau Sudah Kita Imbangi Dengan Kandungan Kalsium Insyaallah Aman Kita Campur Di wajah Lanjut Berangkat Ke Lahan Nah Itu Untuk Proses Pencampuran Pupuk Dan Juga Menu Pupuk Yang Saya Gunakan Pada Pagi Hari Ini Pupuk Yang Tercampur Yang Warna Ijo Adalah Yara Winner Kemudian Yang Putih Set Pak Pak Tani Dan Yang Hitam Verdi Pos Nah Untuk Pemupukan Kali Ini Caranya Masih Sama Dari Cara Yang Kemarin Pos Kita Langsung Tabur Di Pak Nopi Kemudian Kita Uruk Dengan Ini Kuhi Kuhinya Udah Kita Tabur Kemarin Pos Nantinya Kita Uruk Aja Dengan Kuhi Nah Cara Seperti Ini Sekali Lagi Tidak Saya Rekom Kepada Tulur Cara Terbaik Ini Aja Saya Proses Pak Puse Pemukan Bahwa Ini Bahasa Pin Nantinya Kalau Ada Rumput Yang Terlalu Panjang Kita Potong Dulu Kemudian Kita Tabur Dengan Bubuk Nah Ini Yang Jeruk Pasca Pemulihan Sudah Hampir Setahun Kita Lakukan Perawatan Di Lahan Ini Alhamdulillah Sebagian Pohon Sudah Menunjukkan Tanda Tanda Pulih Dan Sudah Mau Berbuah Seperti Ini Nah Ini Buah Buah Yang Lumayan Lebat Lumayan Lebat Ukuran Buah Sudah Sebesar Pola Bekel Ini Sudah Sudah Saya Kasih Yang Penyangga Daun Walaupun Ada Yang Bolong Bolong Seperti Ini Hama Yang Kemarin Sempat Saya Bikin Konten Yang Hama Yang Bundle Cuman Ini Resikonya Beresiko Sekali Sebenarnya Kalau Tidak Kita Tanah Serius Cuman Tidak Berpengaruh Kebuah Pengaruh Memang Di Daun Cuman Kalau Terlalu Banyak Makan Daun Seperti Ini Nantinya Juga Mengganggu Proses Fotosintesis Dan Penyorapan Nutrisi Untuk Tanah Mani Oke Nah Ini Kondisinya Ini Kalau Lihat Di Video Saya Pertama Pas Perawatan Pasti Pasti Beda Ya Beda Ini Aja Saya Sudah Sudah Lumayan Apa Pangling Ini Terkejut Ya Kemarin Kemarin Kuning Tapi Ini Sudah Menunjukkan Tanda-tanda Pulih Berarti Ini Oke Kita Lanjut Proses Pemumpukan Aja Bos Oke Bos Pemupukan Di Lahan Kering Sudah Selesai Bos Kita Ini Sudah Pindah Lahan Sudah Pindah Lahan Ini Di Lahan Kering Juga Di Lahan Kering Cuman Dengan Varietas Siem Pontianak Nah Di Lahan Ini Kita Tanam Sekitar 100 Batang Pohon Dengan Varietas Siem Pontianak Dan Kondisinya Sudah Sudah Seperti Ini Hampir Sama Tanaman Jeruk Saya Bervariasi Untuk Yang Di Tanah Basah Di Sawah Yang Di Tanah Kering Rata Rata Sebesar Bola Bekel Nah Di Lahan Siem Pontianak Ini Ini Adalah Tanaman Jeruk Pertama Yang Saya Tanam Jadi Pertama Kita Belajar Tanam Jeruk Di Lahan Ini Dulu Kita Tanam Itu Memang Kita Belum Belum Apa Belum Begitu Berpengalaman Sehingga Dulu Kita Buat Jarak Itu Sangat Berdempek Tanah Ini Sebenarnya Satu Petak Ini Harusnya Kita Tanam Dua Pohon Aja Ini Tak Tanam Tiga Pohon Ini Sudah Seperti Ini Usianya Sekitar Hampir 6 Tahun Tingginya Sudah Segitu Ini Kalau Panen Kita Pakai Tangga Nah Ini Di Pemupukan Pada Hari Ini Kita Pakai Pupuk 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 Tiga Kita Tambah Dengan Pertipos Nah Ini Tujuan Kita Memang Untuk Untuk Bekal Di Musim Kemarau Nah Ini Dan Ini Yang Sebenarnya Yang Tumpuk Ini 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 Memang Sengaja Saya Tumpuk Seperti Ini Saya Bikin Melingkar Dibuah Kanobi Kemarin Kita Buat Kita Apa Tumpuk Tumpuk Di sebelahnya Pohon Seperti Itu Nah Ini Sudah Jadi Tanah Bos Jadi Tanah Seperti Ini Buahnya Mantap Mantap Bos Ini Tinggal Tinggal Kita Kasih Tiang Penyangga Supaya Nanti Tidak Sampai Patah Nah Ini Yang Sudah Kasih Pertolongan Pertolongan Pertama Ini Karena Tidak Kuat Beban Buah Yang Seperti Ini Ada Berapa Buah Yang Sudah Kuning Ini Puasa Kalau Lihat Buah Mening Seperti Ini Ngiler Ngiler Oke Nah Ini Dilah Ini Nantinya Proses Pemupukan Seperti Yang Tadi Kita Tabur Aja Sekarang Ini Juga Kita Pasca Lakukan Pemotongan Rumput Sudah Lumayan Bersih Nanti Langsung Kita Tabur Aja Di Bahkan Oke Nah Ini Harapan Saya Memang Untuk Apa Curah Hujannya Mudah Mudahan Masih Ada Hujan Gitu Dan Masih Ada Hujan Sampai Nanti Di Apa Habis Lebaran Gitu Ya Nanti Kalau Mungkin Kemungkinan Nanti Sebelum Kita Masuk Di Musim Kemarau Mungkin Kita Akan Kita Akan Lakukan Apa Pembersihan Lahan Kita Cangkul Ringan Itu Ya Di Besik Itu Kalau Bahasa Kita Besik Ya Syukur Kalau Masih Ada Hujan Nanti Kita Tabur Popok Lagi Supaya Bekalnya Lebih Banyak Untuk Mengarungi Untuk Melewati Musim Kemarau Supaya Dia Lebih Tahan Nutrisinya Tetap Tercukupi Seperti Itu Oke lah Bos Mungkin Cukup Siakan Dulu Video Pada Hari Ini Ini Kita Di Tanggal 2 April Tahun 2023 Tepatnya Di Bulan Puasa Sekali lagi Semoga Melibadah Kita Di Bulan Puasa Diterima Allah Subhanahu Wattala Ibadah Puasa Kita Lancar Awal Sampai Akhir Dan Juga Aktivitas Kita Jalan Oke Bos Seperti Biasa Soda Jempol Dulu Bos Silahkan Like Subscribe Dan Komen Silahkan Share Juga Terima Kasih Untuk Delur Yang Sudah Menyimak Video Ini Awal Sampai Akhir Silahkan Yang Berkenan Mempraktekan Silahkan Mempraktekan Dan Juga Tetap Semangat Bertani Bos Jangan Dikasih Kendor Salam Satu Toran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Dan Terima kasih.